Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati lagi atau saat ini kita diberkati lagi untuk boleh berkumpul bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang begitu indah ini ya. Dan sebelum mengawalnya, saya meminta Brother Lali, boleh bikin kita dalam doa bro, untuk doa buka. Oke bro, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk segala berkatmu, pimpinanmu bagi kami, yang kau telah memberikan, yang kami bisa rasakan di masing-masing kami. Dari tiba-tiba pada saat ini, pagi di Indonesia dan seluruh hari di Amerika. Walaupun di tempat-tempat yang berbeda, kami sama-sama mau berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami mempelajari firman ini, pelajaran tentang petekos yang kami semua rindukan untuk mengalami hal ini. Biarlah pengalaman yang, atau firman yang kami dengar bisa menjadi pengalaman kami masing-masing, Tuhan. Tolonglah kami untuk mau dengan rendah hati untuk selalu menyerahkan hidup kami di dalam tanganmu. Sehingga kami mau untuk mengizinkan engkau mengerjakan segala sesuatu di dalam kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu bagi kami. Biarlah rohmu yang susu jauh lalu menjadi bagian kami, yang akan menjelaskan segala sesuatu kepada kami. Sehingga kami bisa mengerti Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu. Kami berdoa dalam nama Yesus diselamat kami. Amin. Terima kasih, bro. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Pelajaran ini yang kita sudah mulai di waktu lalu ya, minggu yang lalu. Dan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus di Indonesia dan tanggal 25 Agustus di Amerika. Kita melanjutkan pelajaran tentang Pentecost. Inti dari kenapa kita mau pelajari hal ini adalah di mana kita bisa lihat peristiwa bagaimana murid-murid ketika diberkati, ketika kecurahan roh kudus, ketika pekerjaan mereka itu di-establish. Ini dikatakan pekerjaan sumur hidup yang mereka lakukan. Dan mereka butuh kuat-kuat setuhan untuk menuntun mereka. Dan minggu yang lalu, kita belajar bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman itu berharap bisa melihat wajah daripada murid-murid ini kecewa. Berduka atas apa yang sudah terjadi ketika mereka baru kembali dari bukit Saitun. Tapi yang terjadi terbalik. Mereka melihat juru selamat yang bangkit. Dan mereka memiliki janji perpisahan. Dan itu terus mendengung di telinga mereka. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa terbalik dari harapan orang-orang pada waktu itu. Dan ciri-ciri murid-murid waktu itu dan apa yang murid-murid lakukan pada waktu itu. Mereka sangat patuh pada perintah Tuhan. Mereka menerima pencurahan roh kudus. Mereka tidak menunggu dengan kemalasan. Mereka terus berbakti. Mereka terus menyembah Tuhan. Mereka terus memuji Tuhan. Mereka terus belajar. Nah inilah hal-hal yang mereka lakukan ketika mereka menunggu janji Tuhan pada waktu itu. Dan kita lihat di... Ini dikatakan. Dalam kekaguman mereka membungkuk dalam doa. Mengulangi kepastian. Mereka penuh... Mereka penuh... Apa namanya ya? Fokus. Penuh pengharapan. Dengan iman mereka bahwa Tuhan sedang mau melakukan sesuatu kepada mereka. Mereka melakukan apa hal-hal yang disebut merendahkan hati. Di dalam pertobatan sejati. Mereka mengakui ketidakpercayaan mereka. Persedikian antara mereka diperbaiki satu dengan yang lain. Dan dikatakan mereka lebih memahami makna ketika kematian Kristus. Waktu dia masih ada di dunia. Dia menyampaikan pekabarannya. Mereka melihat juruselamat dengan jelas. Di waktu itu. Saudara-saudara ini luar biasa ya. Kita terjebak. Kadang kita terjebak dalam hal-hal yang disebut ketidakpercayaan atau kurang percayaan. Inilah yang dialami juga oleh murid-murid. Dan kita mengalami hal yang sama. Tapi selalu ada pengharapan. Oleh sebab itu. Kita mau belajar. Dari hal Pentecost ini. Bagaimana Tuhan memulihkan segala peristiwa. Tuhan memperbaiki segala keadaan dengan kuasanya. Kesedihan daripada murid-murid. Terungkap pada waktu itu. Mereka mengulangi di dalam benak hati dan pikiran mereka. Bahwa mereka itu menyesal dulu. Atau di waktu-waktu lalu. Sering mendukakan hati Tuhan. Tidak percaya perkataan Tuhan. Tapi mereka selalu apa? Terhibur dengan apa? Pemikiran bahwa mereka diampuni. Ini luar biasa. Murid-murid memang di waktu itu sangat fokus dengan keadaan dan situasi ini. Sampai mereka. Apa namanya? Menerima kecurahan roh kudus. Dikatakan. Apa namanya? Hari-hari persiapan ini adalah hari-hari pencerahan hati yang mendalam. Mereka mengesampingkan semua perbedaan. Dan apa namanya? Mereka fokus kepada Pada penantian akan pencuraan roh kudus yang sudah Tuhan janjikan. Di pelajaran yang lalu kita selesai di paragraf 37.4 ya. Nah inilah saudara-saudara yang apa namanya ulasan waktu yang lalu. Dan saat ini kita akan masuk kepada kelanjutannya. Ini paragraf pertama dikatakan. Dan ketika hari Pentecost sepenuhnya tiba, mereka semua dengan satu kesepakatan. Seiya sekata. Di satu tempat dan tiba-tiba terdengar suara dari surga bagaikan angin yang deras. Memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Bahasa Inggris ditulis, rising mighty wind. Ini angin yang kencang sekali ya. Ini memenuhi rumah tempat mereka duduk. Ini Tuhan jelaskan, Ellen Jowai jelaskan di sini ya. Melalui roh kudus. Bahwa inilah ketika kecuran roh kudus itu datang keadaannya seperti itu. Tandanya seperti itu. Bentuknya seperti itu. Seperti angin dikatakan. Bagaikan angin yang keras. Nah, pertanyaan minggu lalu yang Brother Lali tanyakan. Dikatakan di tempat mereka duduk atau di satu tempat itu. Biarlah hari ini atau mungkin ketika ada meeting lagi berikut. Kalau kita tidak selesai di waktu ini. Bisa dijawab oleh Tuhan. Ya, karena waktu itu kita ingat lalu tanya. Upper room itu apa? Dan mereka itu bersatu ada di satu tempat. Nah, kalau kita bicara keadaan kita sekarang. Kita terpisah-pisah di berbagai tempat. Ya, dan biarlah ini mengalir nanti kita lihat Tuhan jawab apa dengan pertanyaan itu. Oke, saya lanjut. Jadi, apa namanya, kecuran roh kudus dan dia bagikan angin yang keras, deras waktu itu. Roh datang ke atas yang menunggu. Ya, murid-murid berdoa dengan penuh agar supaya menjangkau setiap hati. Wah, ini doa. Di keadaan yang sama, mereka berdoa. Saudara-saudara. Yang tak terbatas mengungkapkan dirinya sendiri berkuasa ke atas gerejanya. Ya, Tuhan Yesus. Seolah-olah selama berabad-abad pengaruh ini ditahan. Dan sekarang surga bersuka cita karena dapat mencurahkan kekayaan rahmat. Roh kepada gereja. Jadi, dikatakan seakan-akan roh ini ditahan ya. Kita kan tahu pelajarannya kita dapat. Pertama apa? Sprinkle ya. Dan akhirnya, secara penuh dicurahkan. Dan di bawah pengaruh roh, kata-kata penyesalan dan pengakuan berbaur dengan nyanyian, pujian untuk dosa-dosa yang diampuni. Wuh, kata-kata ucapan syukur dan nubuatan terdengar. Saudara luar biasa ya. Di waktu yang sama, mereka menyesal. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersuka cita. Ini, aduh, saya pribadi rindu sekali kepenuhan ini, peristiwa ini. Boleh saya alami nanti. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Sejauh ini ada yang mau kasih pendapat. Coba saudara bayangkan di waktu itu. Kan, kita jatuh bangun dalam dosa ya. Kita tahu bahwa kata-kata stop sining, stop sining itu bukan, apa namanya, bukan satu mantra yang jitu. Untuk akhirnya kita berhenti berdosa. Tidak. Bukan itu ya. Tetapi, hanya kuasa Kristus saja yang memampukan kita berhenti berdosa. Kita sudah lama belajar dan sudah tahu bahwa tidak ada kredit apapun dalam diri kita. Apalagi mau berjuang untuk berhenti berdosa. Tidak ada. Tetapi yang kita pelajari adalah submission ya. Submit. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan yang melakukan itu di dalam kita. Itu yang sudah establish sesuai dengan firman Tuhan. Dua saksi Alkitab dan Ronubuat. Selama ini sudah kita tahu. Jadi, saudara-saudara, pada akhirnya, sesuai ketipan yang barusan kita baca ini, dosa-dosa kita secara penuh diampuni. Oleh sebab itu, kenapa? Itulah waktu di mana kecuran roh kudus bisa terjadi atas kita. Kalau tidak ada pengampuan dosa, tidak mungkin bisa roh ada di dalam diri kita. Makanya konek ya. Semua pelajaran Alkitab. Tubuhmu adalah keabah Allah. Artinya kalau itu keabah Allah, keabah Tuhan, Tuhan akan berdian di dalam kita. Dengan apa? Dengan firman yang hidup di dalam kita. Ada pendapat, saudara-saudara sekalian? Iya, bro. Jadi, kalau ini kita lihatkan kalau ini ada murid-murid yang menunggu kecuran roh kudus. Jadi, seakan-akan kalau kita, kita lah yang menunggu. Tetapi ada di, kalau tidak salah, minggu lalu, itu Kristus yang sudah lama menunggu untuk mencurahkan itu kepada murid-murid. Ya, ini keriduan Kristus juga untuk kasih itu rohnya kepada kita, kan? Nah, ini line point yang kedua di sini. Salah satu yang menjadi ciri-ciri orang yang kecuran roh kudus ini apa? Ada rasa menyesal, pengakuan, dan penyanyian pujian. Jadi, kalau orang yang kecuran roh kudus ada roh kudus, justru akan merasa menyesal dalam diri masing-masing, kan? Bukan menganggap kalau saya yang sudah dicurahkan, orang lain punya kesalahan apa. Bukan seperti itu ciri-ciri orang yang di kecuran roh kudus. Jadi, puji Tuhan ya. Jadi, kita harus sadar, ini orang-orang yang ada penyesalan dan pengakuan ya. Jadi, aduh, merasa diri. Makanya ini merasa diri tidak benar ya. ya, merasa diri tidak benar, banyak kesalahan. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang kecuran roh kudus. Bukan yang menganggap bahwa kita ini benar. Justru ada ucapan syukur karena dosa-dosanya apa? Tuhan mau ampuni. Makanya, pelajaran malaikat ketiga untuk menerima kecuran roh kudus itu selalu mengajarkan bahwa Bapak itu baik sekali. Bagaimana mereka bisa percaya kalau Bapak itu dosa mereka diampuni? Karena mereka tahu Bapak itu sangat baik. Dan kalau kita sudah belajar, jadi saat yang paling berkenan untuk kita datang kepada Tuhan adalah apa? Saat kita merasa kita tidak layak sama sekali. Dan ini saya rasa diri alami oleh murid-murid pada waktu itu. Ya, mungkin itu dia punya poin di sini. Terima kasih. Thank you, puji Tuhan. Ini poin yang baik ya. Saudara-saudara itu sifat dan sikap yang merasa, merasa dan merasa. Kita benar, itu bukan roh Kristus. Itu bukan karakter Kristus. Dan teguran buat kita. Dan pertolongan Tuhan, kalau kita dulu pernah punya roh seperti itu, dan minta kuat-kuat setuhan, kita tidak akan punya roh seperti itu lagi di waktu sekarang dan masa akan datang. Jadi, sebagaimana pelajaran yang kita dapat, kita lihat. Dimana, suka cita dari murid-murid. Mereka tahu mereka diampuni. Mereka dipenuhi oleh roh kudus. Mereka sangat menyesal. Di saat yang bersamaan mereka juga, bersyukur mereka, apa namanya, hal-hal ini berbaru menjadi satu dalam satu suasana. Di saat mereka kecuran roh kudus. Pas roh menjadi bagian mereka, karakter Kristus itu nampak. Lebih jelas lagi. Lebih nyata lagi. Dan iman mereka lebih kuat lagi. Jadi suasana waktu itu mendalam sekali. Dan kalau kita bicara keadaan waktu itu, dan keadaan kita saat ini, sangat berbeda sekali. Sedar sebentar ya. sangat berbeda sekali suasana waktu itu. Kenapa? Karena kita sekarang ada di posisi yang merindukan hal ini. Dan peristiwa yang murid-murid lalui, kita juga akan lalui. Saat mereka menunggu, saat mereka merindukan. Kita sekarang puji Tuhan ada roh nubuat, yang Tuhan sudah siapkan untuk lebih memperjelas ini kepada kita. Keadaan dulu bagaimana, dan kita bisa melihat menjadi ukuran buat kita. Puji Tuhan. Thank you bro ya. Di sini dikatakan lagi, kutipan berikut. Semua surga membungkuk. Siapa yang ada di surga, saudara-saudara? Semua makhluk-makhluk surga membungkuk rendah untuk dilihat dan memuja kebijaksanaan cinta yang tiada tara dan tak dapat dipahami. Waktu itu, saudara-saudara. Ketika peristiwa itu terjadi. Malaikat-malaikat ini terkagum-kagum dengan bagaimana bijaksananya Tuhan. Dan mereka tidak dapat memahami itu. Dan kita akan mengalami hal yang sama. Kita tidak mengerti Tuhan punya cara kerja yang luar biasa ini. Aduh. Kita lanjut ke tipan berikut. Karena heran, para rasul berseru. Di sinilah cinta. Mereka mengenggam hadiah yang diberikan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Pedang roh yang bermata baru dengan kuasa dan bermandikan cahaya surga memotong. Apa yang dipotong? Jalannya ketidakpercayaan. Ribuan orang bertobat dalam sehari. Saudara-saudara, ada masukan dan pendapat. Silahkan. Bro, makanya ini... Oh iya. Go ahead, Lali dulu. Oh iya. Ini makanya kan yang kita belajar yang pemandangan tentang apa namanya 9-11 kan? Yang wah iya 18-1 sama dengan Pentecost. Dan kita lihat bahwa inilah yang bilang kan yang satu hari ada ribuan orang yang bertobat. Sedangkan itu waktu 9-11 tidak terjadi sama seperti ini. Ya, mungkin itu saja. Itu saja yang mau ditambahkan. Oke. Ya, Joy. Itu Kak yang kita mau bilang. Kita mau bilang itu yang mana Aaron White bilang kan waktu wahyu 18 hari Pentecost akan diulang lagi. Malah lebih besar kan dia punya event dari Pentecost. Nah, kalau kita lihat di hari Pentecost ribuan baptis dalam satu hari nah itulah akan terjadi dan akan lebih powerful nanti yang akan kita lihat. dan realitinya di 9-11 tidak terjadi kan di wahyu 18. Jadi makanya kita orang lagi belajar Pentecost ini karena mau lihat sebenarnya peristiwa di saat Pentecost itu sebenarnya bagaimana. Jadi kita orang bisa ada gambaran yang mana nanti waktu wahyu 18 mereka keempat turun gambarannya akan seperti ini malah akan lebih dasyat dari ini. Jadi kita sudah lihat bahwa dia punya peristiwa itu dan yang tadi di sini juga dibilang para rasu lost in wonder ya kayak keheran-heranan itu dan mereka berseru inilah cinta. Jadi wow istilahnya waktu kecurahan roh kudus mereka itu dipenuhi memang benar-benar dengan cinta Tuhan waktu mereka menerima kecurahan roh kudus bukan hanya kuasanya bukan hanya sekedar kuasa yang mereka bisa berbicara dan orang-orang lain semua mengerti tapi mereka lebih merasakan begitu dalamnya cinta Tuhan kepada mereka dan cinta mereka kepada Tuhan sampai waktu lalu kita belajar yang mana mereka bilang pengorbanan apa-apa yang mereka membuat kepada Tuhan itu apa ya kata-katanya yang minggu lalu itu waktu mereka membayangkan akan peristiwa Tuhan Yesus kayaknya ini di sekolah sahabat yang mana untuk melakukan untuk Tuhan itu dia punya apa ya kata-kata yang yang benar itu karena saking mereka merasakan cinta Tuhan kepada mereka pengorbanan untuk Tuhan Yesus itu untuk berkorban untuk Tuhan Yesus itu karena kan untuk mereka itu satu hal yang apa ya yang sangat privilege untuk mereka untuk melakukan itu kepada mereka punya Savior jadi makanya mereka sambil berseru here in is love inilah cinta jadi waktu kita juga akan mengalami hal yang mengalami hal yang sama nanti waktu mereka keempat turun nah ini juga yang akan terjadi kepada kita tapi untuk mengalami itu orang juga harus mengerti akan cinta Tuhan dari sekarang ya oke Kak hanya mau itu tambahkan thank you Kak puji Tuhan jadi Tuhan bukakan apa namanya firman Tuhan dijelaskan dengan firman Tuhan dia bukakan ketika pengertian kita di masa yang lalu salah dan Tuhan kasih tunjuk dengan firmannya jadi kita akan lihat nanti saudara-saudara yang Joy sudah bilang tadi dan Lali itu poin yang penting waktu 9-11 tidak ada peristiwa ribuan orang yang dibak dan itu ada kutipannya ya ada firman Tuhan yang mendukung bukan cuma sekedar pendapat dan disini dikatakan bahwa peristiwa yang akan terjadi nanti di Pentecost itu kalau memang sudah ada membuatan yang bilang di waktu yang lalu-lalu yang sudah kita belajar jawabannya adalah firman Tuhan itu sendiri biarlah nanti Tuhan yang buka satu-satu tuntun satu-satu kita kemana kita jalan yang pasti bahwa Tuhan menuntun kita pada jalan kebenaran itu yang menjadi iman dan kepercayaan saya dan saya percaya sudah-sudah juga coba kita lihat disini ya jadi disitu dikatakan pedang roh yang bermata baru dengan kuasa dan bermandikan cahaya surga memotong jalannya ketidakpercayaan jadi waktu itu waktu kecurahan roh kudus di waktu yang sama murid-murid bersuka cita menyesal memuji Tuhan di waktu yang sama itu juga hal yang disebut penghalang hal jalan yang jalan ketidakpercayaan itu apa dipotong oleh Tuhan dimusnahkan yang terjadi kalau itu sudah dimusnahkan apa kalau itu dimusnahkan dalam kata bahasa yang lebih sederhana adalah dihapus berarti kalau dihapus tidak ada sudah tidak ada dan tidak ada lagi bahasa atau hal yang disebut jalan ketidakpercayaan yang terjadi pada waktu itu adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan luar biasa tanda-tanda waktu itu aduh rindu sekali bisa terlibat dan mengalami peristiwa sebagaimana murid-murid waktu itu ada bro yang tadi itu kan tadi yang Pentecost ada ribuan orang yang bertobat juga yang kita baca sebelumnya tadi yang waktu Pentecost ada penyesalan pujian syukur kan karena dosa-dosa sudah diampuni dan kita tahu waktu 9-11 kayaknya ini juga tidak kita alami waktu itu bukan penyesalan terhadap diri tetapi kita melihat sesuatu yang salah di yang lain mulai malah suka menuduh-nuduh yang lain kalau mereka ada salah kebaliknya bukan melihat ke diri kita sendiri yang penuh kotor tetapi melihat orang lain yang penuh kotor dan bukan ada puji-pujian lagi tetapi ya itu dia itu yang belum terjadi waktu itu ya terima kasih itu aja thank you bro ya jadi betul sekali ya harusnya di 9-11 itu terjadi hal-hal ini ya ribuan orang di baptis penuh penyesalan kita dengan dosa-dosa tapi waktu itu apa ini hal-hal ini tidak terjadi thank you bro penegasannya yo silahkan berada dulu lagi ya ini apa namanya boleh dimana turun ke bawah sedikit ya ah itu ya yang tadi ribuan orang bertobat kan ah ini jalannya ketiap percayaan ribuan orang bertobat karena cahaya surga kan pedangro bermata baru dengan kuasa membandingkan cahaya surga memotong jalannya ke percayaan ribuan orang bertobat ya pertobat ini kan artinya dia menyadari keberdosaannya dan dia diberikan pertobatan kan Tuhan yang kasih pertobatan kepada dia kenapa Tuhan yang kasih karena hati kita ini kan jahat sekali dan tidak bisa hasilkan pertobatan mau dengan cara apapun ya dan apa namanya kita ingat Tuhan lagi sedang baca apa yang dialami oleh siapa Petrus ya waktu sedang menjala ikan itu ternyata perisiwa menjala ikan itu luar biasa sekali ya waktu itu sudah semalam-malaman mencari ikan di Danau Galilea itu tidak ada tidak dapat sama sekali kan dan ternyata Petrus sudah lagi struggle sekali dengan dia punya masa depan istilahnya karena tidak dapat ikan baru dia juga dia pikiran dia juga situ Rondubatulis dia sedang memikirkan Johannes Pembaptis yang sedang di dalam penjara itu dipikirkan dia waktu itu kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami kemudian macam-macam lah kayak nah intinya seperti itu kemudian pada waktu Tuhan Yesus suruh tebarkan di sisi apa kan sebelah kiri yang bagian daratan dia bilang guru ini kalau bilang kita pengalaman ini dari malam tidak ada sama sekali ini kayak dia bilang mustahil juga tidak mudah tapi karena kamu yang suruh kita akan bikin aduh terus akhirnya dia lempar jala itu dan kita tahu ceritanya kan sampai mau koyak itu jala kemudian pas disitu orang-orang bilang dia lihat hasilnya seperti itu dia sudah tidak peduli lagi dengan ikan tapi disitu dia punya ketidakpercayaan dia punya kejahatan dia punya dia melihat seseorang yang memiliki kuasa untuk mengendalikan langit dan bumi itu ada di hadapan dia aduh pas dia begitu kan terus dia jatuh dilutut di kaki Tuhan dia bilang apa aku tidak sanggup berada di depan di depan muka kayak dia bilang menyingkir kata daripada aku menjauh daripada aku kita tidak sanggup karena disitu dia melihat dia punya keberdosaan dia punya persungutan sebelumnya dalam hati bagaimana dia memandang masa depan dan segala ya selfish lah manusiawi lah sebenar disitu dia jatuh dilutut Tuhan disitu boleh dikatakan dia mengalami juga pertobatan dalam hati dia alang ke awal pertobatan dia merasa melihat ketidak layakan dia keberdosaan dia kejahatan dia diungkapkan dihadapan Yesus bayangkan dia bilang ini orang menguasai langit dan bumi semua tunduk disitu di hadapan dia itu yang Petrus sudah orang-orang murid-murid lagi sibuk dia terbenam dengan situasi itu nah jadi disini kita lihat cahaya surga ini kan dibilang yang bermata baru dengan kuasa dan bermandikan cahaya surga kita pikir ini cahaya surga ini apa ya yang yang akan menghilangkan ketidakpercayaan dan membuat orang ribuan orang bertobat dalam sehari istilahnya dan kalau di atas kan sudah dibilang cinta kasih dan disitu ada keadilan juga karena pernyataan cinta itu didasarkan keadilan karena kalau tidak ada keadilan Tuhan Yesus tidak ada di salib Tuhan Yesus tidak harus untuk menyelamatkan kita dia tidak perlu digantung di salib kenapa karena kalau tidak membutuhkan keadilan karena ya cukup ya sudah saya selamatkan saja manusia sudah selesai tidak perlu ada pemungkap tidak perlu susah-susah mati di salib tapi perlu keadilan iya keadilannya adalah orang yang berdosa harus mati dan untuk membalas membayar kematian dari orang berdosa harus kematian dari pencipta itulah keadilan dan disitulah cinta ya kan jadi di mana ada cinta disitu perlu ada apa keadilan dan pada saat itu dilihat oleh orang-orang pada saat kecurahan roh kudus mereka melihat kasih dan keadilan itu berarti ini di cahaya surga ini itu adalah kasih surga itulah yang akan membuat mereka bisa melihat keberdosaan mereka tapi ketika melihat diri mereka berdosa mereka juga melihat tarikan surga untuk mengajak mereka penerimaan surga yang mengajak mereka untuk bertobat nah ini yang harus terjadi yang harus dilihat dan dialami oleh kita semua dan oleh dunia ini puji Tuhan thank you bro thank you bro ya puji Tuhan kita kita dituntun dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain dan itu pasti kenapa karena kita punya peningguan yang sama dan kita mau melihat bagaimana apa namanya kebenaran yang sudah dialami oleh orang-orang dulu dan kita juga punya kerinduan untuk mengalami hal ini musim itu yang brother Roy bilang barusan cinta kita selama ini bicara tentang kasih Tuhan Tuhan Yesus kan mati ya tadi brother Roy bilang apa namanya dia bisa saja ampuni dosa kita dengan satu kata dari surga dan itu selesai tetapi harus ada apa keadilan dan Tuhan keadilan inilah yang disebut cinta ya melalui keadilan inilah kasih Tuhan itu keadilan ini adalah sama dengan kasih Tuhan kenapa karena dia mau 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 kasih lihat dia punya cinta dia punya kasih kita berbicara cinta mungkin saat ini kita belum paham kita kita saat ini cuma tahu sebagaimana murid-murid dulu ya penuh kesalahpahaman penuh apa namanya ketidakpahaman kepada Kristus dan pada akhirnya mereka bilang inilah cinta ya hearing his love jadi sekarang kita kita tahu cinta Kristus itu mulai mati di kayu salib kita belajar rohnu buat alkitab bahwa Tuhan itu datang karena cinta dan kita masih bernafas di pagi hari ini bangun itu karena cinta Tuhan karena kemurahan Tuhan semua itu karena cinta karena cinta tapi nanti kepenuhannya pengertian yang lebih mendalam ketika kecuran roh kudus nanti saudara dan saya berdasarkan kutipan ini dijelaskan dan lebih nyata lagi apa itu cinta yang sebenarnya sekarang kita boleh tahu kenapa karena di saat itu dosa tidak lagi berlaku ketidakpercayaan lagi dihapus dan di saat yang sama ketika saudara dan saya tidak berdosa lagi bagaimana cinta Tuhan itu lebih jelas tertanam di hati pikiran saya dan saudara disitu kita bisa lihat cinta kita gak bisa bilang cinta Tuhan cinta Tuhan cinta Tuhan saudara tidak bisa mencintai Tuhan saya tidak bisa mencintai Tuhan buktinya apa masih berdosa dan itu jelas dan kalau ada yang kayak Lali bilang tadi di awal kalau ada perasaan lebih baik perasaan lebih benar perasaan tidak berdosa saya tidak berdosa orang lain berdosa disinilah keadilan Tuhan yang akan dinyatakan nanti dan hal ini tidak benar itu kalaupun itu mau disebut sifat alami kita tetapi pada waktunya Tuhan akan jelaskan dan ini menjadikan satu sukacita buat kita pengharapan buat kita puji Tuhan pengalaman murid-murid ini sekiranya boleh jadi bagian kita semua tidak terkecuali bagi buat kita semua yang sudah ada di Zoom ini nah kita lihat perkataan Tuhan Yesus adalah bijaksana bagimu untuk aku pergi kata Kristus kepada murid-muridnya karena jika aku tidak pergi penghibur tidak akan datang kepadamu tetapi jika aku pergi aku akan mengirim dia kepadamu coba lihat saudara-saudara strukturalnya pekerjaan Tuhan itu pokoknya tidak ada yang sia-sia semua bermakna setiap peristiwa itu maknanya dalam maknanya tajam yang membedakan yang membedakan itu adalah di saat kita tidak mengerti saja pekerjaan Tuhan itu tapi dikutipan di atas kan dibilang akhirnya murid-murid mengerti bagaimana Tuhan punya cara coba lihat ini jadi ketika Tuhan ayat itu bilang aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu itu bukan sekedar ayat saudara-saudara itu bukan sekedar Tuhan mau kasih tahu pada murid-muridnya tapi Tuhan pergi memang benar dia menyiapkan tempat bagi kita tapi sisi lain juga dia mau ada apa roh penghibur itu ada di dalam bagian kita struktural pekerjaan Kristus sangat jelas tidak ada yang sia-sia tidak ada yang cuma sekedar sekedar saja tetapi bermakna semua ya ketika dia roh kebenaran datang dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran coba lihat saudara kita akan dibimbing kepada semua kebenaran karena dia tidak akan berbicara tentang dirinya tetapi apapun yang akan dia dengar itu yang akan dia katakan dan dia akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang jalan 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 16 yang akhir jalan kira-kira kalau dibilang hal-hal yang akan datang yang dikasih lihat ini apa saudara-saudara dia akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang apa itu saudara-saudara hal-hal yang akan datang kalau hal-hal yang akan datang berarti belum terjadi kan akan terjadi itu penubuatan itu jadi yang akan terjadi yang belum terjadi saat ini itu yang kita pikirkan mungkin ada ada poin lain yang lain ada poin lain dia akan menunjukkan hal-hal yang datang mungkin nubuatan hal-hal yang akan datang sesuatu yang akan terjadi pengenapan nubuatan nubuatan kalau ya dasar dari hal kata ini dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang jadi hal yang akan datang itu yaitu pertama nubuatan hal-hal yang belum terjadi pertanyaannya kita sudah belajar nubuatan belum sudah bertahun-tahun pertanyaannya nubuatan yang kita belajar benar atau tidak kita percaya kita percaya ketika semua landasannya runubuat dan alkitab tentunya yang kita pelajari kebenaran tapi saudari juga perlu tahu kalau saya berpikir kata-kata tentang hal yang lain yang akan datang juga yang akan Tuhan lihatkan itu adalah apa kesalahan kita di masa lalu tentang hal-hal yang kita pelajari tentang hal-hal pelajaran yang tidak benar Tuhan akan ungkapkan di masa yang akan datang bahwa inilah kebenaran nubuatan yang benar ini bukan PCI manusia atau bukan copy paste dari dari pemikiran manusia menjadi satu bentuk pelajaran dan nubuatan diperkirakan dan dibahas yang pada akhirnya kita tahu itu bukan nubuatan Tuhan itu bukan pelajaran yang Tuhan kasih Tuhan memberikan hal-hal yang akan datang dulu kan kita nggak tahu kita tahu naik-naik apa adanya tapi akhirnya Tuhan bukakan juga ini contoh dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang akan mencengangkan kita tapi yang pasti saat ini peristiwa yang akan datang yang belum terjadi dan yang akan terjadi adalah Pentecost Tuhan nyatakan juga pada kita melalui filmannya di meeting kedua ini di meeting pertama ya silahkan bro ini apa namanya betul itu apa tadi kan yang things to come itu kan nubuatan ya itu kemudian ada juga understanding understanding jadi itu yang Yesus katakan itu mereka belum mengerti dia punya understanding apa gitu nanti setelah mereka sama-sama dikuasai roh di ruangan atas baru mereka mengerti waduh kenapa guru kita sikapnya begini kenapa dia katakan ini ternyata dia membangun kerajaan kerajaan bukan kerajaan yang kita pikirkan kita dulu pikir oh dia mau bangun kerajaan Daud ya kan karena dia tunas Daud yang dinyatakan oleh Bileam kan tapi setelah mereka mereka sama-sama dan mereka reminiscing apa yang semua kehidupan gurunya apa yang dia katakan apa yang dia lakukan banyak hal yang akhirnya terungkap kepada mereka baik hal yang mereka belum mengerti untuk saat itu dan untuk peristiwa saat itu juga untuk peristiwa yang akan datang dan peristiwa yang akan datang kenapa guru Tuhan Yesus me apa namanya memerintahkan mereka begini begitu atau memberi keladan mereka seperti ini seperti itu karena baru mereka mengerti bahwa kerajaannya itu kerajaan kasih iya kan kerajaan kasih mengapa diajarkan kasihilah musuhmu berdoa yang mereka mengani kamu dia mengajarkan pengendalian pengorbanan kepada sesama kehidupan didedikasikan untuk orang lain dia ternyata membangunkan kerajaan kasih which is in the future jadi understanding itu yang selama ini mereka sudah lihat di mata kepala mereka gurunya sudah lakukan tapi mereka mereka sebenarnya belum mengerti tujuan utama apa gurunya lakukan bahwa berdasarkan kasih yaitu ketika saya ditinggikan yaitu kasih yang ditunjukkan maka orang-orang akan dibawa kepada kerajaanku kerajaan kasih jadi mungkin salah satunya juga understanding akan hal-hal yang akan terjadi in the future jadi nubuatan-nubuatan itu ada tapi kenapa sih nubuatan itu begitu ya karena pengertian itulah yang akan Tuhan Tuhan kasih kepada mereka yang untuk masa depan ya puji Tuhan bro thank you sudah lebih dipertegas lagi jadi saudara-saudara ya oke silahkan silahkan ini tanya masuk oke ya jadi kan di paragraf-paragraf sebelumnya itu dibilang disaman bapak-bapak kita itu pekerjaan roh kudus itu coba minta tolong ke Opin di paragraf 37.3 kita mau ada satu poin yang kita mau kasih 37.3 ah iya ini selama selama masa leluhur ya pengaruh roh kudus sering diungkapkan dengan cara yang jelas tapi tidak pernah dalam kepenuhannya jadi pada waktu ya kan kak jadi selama patriark itu satu kejantungan roh kudus bisa dilihat dengan jelas tapi tidak pernah kepenuhan nah terus di paragraf tadi yang sebelumnya itu yang dibilang ditahan tapi sekarang dicurahkan ya kita lihat ini kan di hari pentakosan jadi itu dalam chapter ini sudah ada dua bukti yang mana di hari pentakos itu dicurahkan tidak ditahan tahan lagi jadi mau connect dengan yang kita belajar sebelumnya yang di wahyu 18 itu yang kita belajar sebelumnya kan waktu wahyu 18 turun ini sebelumnya ya itu sprinkle kan yang 911 itu kan sprinkle kan yang wahyu 18 tapi kalau kita belajar secara benar waktu wahyu 18 malaikat keempat turun di wahyu 18 itu kalau kita lihat itu sama dengan pentakos nggak sprinkle kepenuhan outpouring itu dengan kutipan ini jadi it's not sprinkle in revelation 18 it's outpouring of the holy spirit ya dan itu sama dengan pentakos akan terjadi lagi di wahyu 18 atau mereka keempat turun dan kalau kita semua mengambil bagian dalam pekerjaan dari malaikat keempat itu yang para yang kak opin baru kasih yang kak kak roh kasih komen itu yang bilang waktu holy spirit datang dia akan guide us atau teach us into all the truth semua kebenaran akan kita tahu jadi jadi kalau untuk mengambil ya oh ada yang kasih oh ya ya gimana jadi kalau jadi kalau kita mau ngambil bagian dalam pekerjaan malaikat keempat itu gak ada error sama sekali loh kak karena kenapa kalau sudah kejuran roh kudus itu bukan roh kudus yang akan pimpin dalam semua kebenaran jadi iya kapan orang harus tahu kebenaran saat ini saat ini harus tahu semua kebenaran karena waktu kepenuhan roh kudus itu gak ada error-errornya lagi gitu loh karena ada kutipan Ellen Wood dibilang kita gak bisa disentify dalam error makanya kan Yohanes 17 ayat 17 bilang sanctify them into the truth kan jadi kenapa kita harus tahu kebenaran karena kebenaran itu yang akan menyucikan kita error itu gak akan bisa menyucikan kita gitu jadi puji Tuhan aduh rasanya kayak gimana ya kak merasa sepertinya tidak layak untuk menertahui atau mengalami hal-hal seperti ini karena merasa keadaan diri sendiri penuh dengan kekurangan begitu tapi puji Tuhan dengan kasihnya dia terus menunjukkan kebenaran untuk kita terus berserah submit kepada Tuhan rendah diri having one mind kalau ada differences dengan sesama kita kita bisa selesaikan rendah karena kerendahan hati yang bisa menyelesaikan masalah kalau kita gak rendah hati rendah hati itu karakter siapa iya karakter Tuhan iya jadi inilah kalau kita rendah hati terus submit terus yield sama Tuhan dia akan kasih semua kebenaran itu promise dan yang kita harus tuntut itu tuntut janji Tuhan asalkan terus kita ada kerendahan hati dan terus lapar dan haus untuk tahu kebenaran lapar dan terus untuk tahu karakter Tuhan Tuhan akan kasih semuanya itu untuk siapa untuk menjadi berkat nanti kepada orang lain sampai hari pentakos itu diulang lagi yang mana thousands of people akan di convert in one day kebuan orang karena kebenaran yang Tuhan berikan karena karakter Yesus ada di kita jadi untuk apa kita mau ini semua yaitu untuk bawa semua orang yang Tuhan percayakan nanti untuk kepada Tuhan itulah tujuan kenapa Tuhan mau curahkan bukan hanya untuk disimpan-simpan atau apa enggak ya apa yang Tuhan kasih untuk diberikan kepada orang lain seperti Kak Opin bilang rindu sekali untuk mengalami bagian ini kalau pacar ini memang benar-benar sangat rindu untuk bisa kalau Tuhan izinkan kalau kita faithful itu akan bisa terjadi untuk kita semua kalau kita belajar righteousness by faith kalau itu dasarnya jadi sebenarnya begini semakin dibukakan semakin kita tahu lebih banyak tentang kebenaran firman Tuhan sikap kita harus seperti sambutan yang benar kalau atas dasar pelajaran righteousness by faith sambutan yang benar itu adalah menunduk seperti padi lebih merasa tidak layak bukan ketika kita sudah banyak pengetahuan sudah banyak hal dibukakan kita merasa kita sudah lebih banyak tahu kita merasa yang lain tidak tahu saya saja yang tahu ini sikap yang tidak berlandaskan dengan firman Tuhan dan Tuhan mau kita dengan kerendahan hati thank you joy puji Tuhan atas poin yang baik jadi ingat saudara-saudara ketika saudara dan saya punya rasa penyesalan ketika hal-hal dibukakan kita belajar Pentecost dan kita punya roh yang merasa tidak layak melihat halal kebenaran ini yang sudah Tuhan bukakan kepada kita puji Tuhan saudara jadi jangan sikap itu terbalik wah kita sudah lebih banyak tahu ternyata sebenarnya justru masih banyak yang akan dibukakan kepada kita jangan pernah ada keluar bahasa yang sudah merasa cukup apalagi sikap yang sudah merasa cukup wah saya sudah tahu banyak apalagi yang kita mau pelajari semua sudah kita pelajari saudara jangkauan Tuhan itu sungguh kita tidak bisa pahami dan dalami dengan pikiran kita jadi nonsense nonsense kalau kita punya kebanggaan bahwa kita tahu semua itu omong kosong kalau kita punya rasa yang kita sudah pintar kalau dikia apa sifatnya saudara-saudara kita sudah pelajari semua ya merasa kaya tapi sebenarnya melarat miskin buta dan telanjang dan biarlah ini menjadi perenuan buat kita untuk supaya kita selalu rendah hati dan kerenan hati adalah ada yang lain mau kasih masukan atau ada pertanyaan ya bayangkan ya apa sih yang orang di kalau orang-orang kenapa bagaimana kejuan orang-orang mau bertobat itu kan sementara mereka sendiri atau kita bagaimana kita mau bertobat padahal saya sendiri saya belajar kok saya saya seorang Kristen saya seorang protestan saya seorang Advent malah saya seorang yang belajar person truth tapi setelah kita pelajari justru semua hal ini itu yang membuat kita dalam kondisi sangat berbahaya sesuatu jadi kita punya semua itu saya Bible study present truth tiga malaikat apa yang dibutuhkan oleh saya apa yang dibutuhkan oleh orang orang saudara-saudara kita di protestan katolik yang sangat aktif melakukan tugas mereka tapi pelajaran kita menyatakan bahwa mereka semua itu dan kita perlu untuk mengalami tentekos ternyata adalah semua itu justru yang membuat kita merasa puas dan tidak mencari Kristus secara pribadi itu sebenarnya yang paling berbahaya fokusnya berbeda pandangannya melenceng berubah kehidupan beragama kita penurutan kita perbuatan baik kita semua itu apa adanya karena saya di dalam satu denominasi satu grup tertentu mau grup apapun bahkan di dalam grup present truth mau grup apapun tapi saya tidak punya Yesus secara pribadi itu dan pertobatan Pentecost itu adalah Yesus secara pribadi mereka lihat ditinggikan dan mereka lihat sehingga mereka melihat dan kita ya kita sehingga kita melihat keberbeosaan kita kejahatan kita bukan si A bukan si B saya dengan Tuhan dan waktu itu kita lihat kita apa kayak Helia kayak Musa itu yang juga dinyatakan sama-sama dengan Petri kita waduh saya orang berdosa dan saya sudah melihat kemulian Tuhan saya binasa tapi apa yang terjadi waktu kita lihat kemulian Tuhan lihat surga punya karakter malaikat orang suci yang begitu murni tapi mereka memandang kita dengan belas kasihan yang itu yang membuat kita merasa wah semua yang kita bikini nothing saya sudah guru sekolah sahabat saya sudah menginjil ke sana kemari saya sudah apa semua sudah seperti murid-murid apa semua pas kita lihat kemulian Tuhan karakter Tuhan waduh semua itu nothing dan apa kita dituntun kepada pertobatan orang-orang lain semua juga jadi sebenarnya pekabaran kita saat ini adalah saya langsung dengan Kristus semua dengan yang lain itu aturan-aturan kebiasaan beragama apa semua itu itu harus hilang harus dibuang karena semua itu yang membuat saya percaya diri bahwa sayalah imam the priest sayalah yang akan harus mengabarkan kepada Levi kepada Gentile saya lah ini saya sudah bikin ini semua kebaikan itu yang membuat padahal saya tidak memiliki hubungan sebagaimana Kristus dengan Bapak kualitasnya dan itu yang kesalahan terbesar dan itu yang harus dialami oleh murid-murid harus dibuang semua itu dan pas itu semua dibuang langsung lihat kepada Kristus waduh mereka langsung lihat wah ternyata kenapa guru kita memarahin kita walaupun kita sudah begini Petrus walaupun saya sudah berdosa menyangkal walaupun dia tahu saya akan menyangkal dia tapi dia tidak membuang saya dia tidak memarahin saya dia cuma bilang kamu akan menyangkal saya dan waktu saya juga sudah menyangkal dia waktu saya lihat dia dia memandang dengan apa dengan kasih disitu semua mereka punya experience personal langsung dengan Yesus diungkapkan dan kesimpulannya mereka lihat guru mereka sangat mengasih mereka tidak melakukan ini tidak bikin itu atau kenapa dia begini kenapa dia cuci kaki mereka kenapa dia semua yang mereka sama-sama dengan dia di apa di mereka lihat kembali dan mereka bisa dapatkan dia punya kesimpulan semuanya karena guru mereka sangat mengasih mereka dan mau membangun kerajaan kasih dan itu diungkapkan mereka wah Tuhan guru kita selama ini salah kita selama ini betul-betul sesat walaupun sudah berjalan dengan engkau semua itu mereka sadari dan mereka dibawa kepada apa mereka juga bertobat pada saat itu mereka satu hati dan semua sesama mereka itu disingkirkan perselisihan menampak semua dan akhirnya mereka bisa kecurahan bro aduh thank you bro bro thank you ya ini poin yang baik saudara-saudara dan saya percaya roh kudus menegur kita dalam hal ini dan memberitahukan kita bahwa sangat penting ya apa yang sudah tadi disampaikan gagal fokus kita memang benar kita bisa pergi mengajar orang kasih tahu kebenaran kepada orang itu hal yang benar kita bisa mengikuti liturgi ibadah kita bisa apa ya namanya melakukan apa ya yang tepat ya kita mengajar sana-sini kita kita mungkin membaptis sana-sini kita mungkin tapi justru justru hal-hal itu yang tadi berada Roy tekankan hal-hal itu yang menjadi fokus ya yang menjadi hal inti bukan lagi Kristus nah ini pandangan yang yang apa namanya salah arah ya akhirnya apa matius berapa li tujuh li tiga puluh berapa tiga puluh tiga ya menyalah engkau membuat kelihatan sorry dua puluh satu berapa dua lima berapa eh dua tiga dua tiga dua tiga ya aku tidak mengenal engkau ya jadi jadi ternyata bukankah kami bernemuan demi namamu jadi bukankah kami menyemusir apa setan menyembuhkan orang demi namamu kayaknya Tuhan bilang apa engkau enyalah engkau membuat kejahatan saudara-saudara ini yang baru brother Roy tekankan puji Tuhan puji Tuhan bro ya kita boleh kita ingat ya di Galatia satu kebetulan ada baca chapter satu itu surat daripada Paulus kepada jemaat di Galatia dia bilang apa dia bilang karena kebaikan Tuhan karena kebaikan Tuhan melalui kasih karena kebaikan kasih karunia Tuhan yang membuat dia menulis surat itu ya kan kepada jemaat jemaat keledan dia bilang saya itu jahat sekali dia bilang saya mengani apa semua tapi karena Tuhan yang memilih saya jadi Tuhan pilih saya dia menyatakan bahwa dia dalam keadaan jahat gak ada kebaikan apa-apa justru sedang menjadi musuh Tuhan tapi justru itulah Tuhan pilih dia bayangkan saudara-saudara teman-teman dia yang dia menyatakan kepada kemudian dia bilang karena Injil Kristus selalu dia bilang yang saya terima langsung bukan dari siapa Injil dari manusia siapapun tapi saya terima langsung dari Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit jadi waktu dia tulis surat itu dia yang dia nyatakan kepada jemaat bukan bila apakah kalian sudah melakukan di Turki ini sudah lakukan ini ini tapi yang dia ingatkan kepada mereka bahwa akan Injil Kristus yang menyelamatkan dari dosa kalau ada waktu kita baca jadi yang dinyatakan oleh Paulus itu adalah Injil Kristus yang menyelamatkan yang memilih dia yang memilih kita selagi kita berdosa dan tidak ada kebaikan apa-apa tapi kita dipilih Yesus mati selagi kita masih seteru dengan dia Bapak mati selagi kita masih seteru dan inilah Injil itu Injil itu kebaikan Tuhan yang memilih kita selagi tidak ada kebaikan ini yang harus jadi kita punya apa namanya fondasi atau menguasai kita sehingga waktu kita di dalam segala hal kita tidak akan sanggup untuk mengatakan saya saya seperti tadi di Matius Pasal 7 Paulus sendiri tidak pernah menyatakan saya saya nothing saya pembunuh orang umat Tuhan tapi yang dia menyatakan posisinya tapi yang membuat saya mau untuk bekerja bagi Tuhan memilih saya selagi saya jahat dan itulah yang apa dan sama dengan pengalaman Petrus selagi dia jahat memang dalam keadaan jahat tapi pada saat dia berhadapan dengan Yesus disitu dia punya kejahatan dinyatakan tapi penerimaan dan kasih Yesus itulah yang membuat dia apa dia jatuh kepada pertobatan ini dia jadi kalau disini apa yang ada di diri kita jadi kalau kita belajar kembali ke 80 Jones the mind of Christ the mind of Christ yang bisa membuat orang kita bisa menyadari posisi ini tanpa the mind of Christ perasaan puas akan diri perasaan puas melihat kebaikan diri melihat orang lain itu tidak akan bisa kita sadari dan akan terus keluar dari buah-buah kita itu aduh betul betul terima kasih Tuhan yang penting yang perlu menjadi perhatian kita semua ya thank you bro kita akan masuk pada paragraf berikut apakah Kak Early available untuk mau baca di 38.3 ini enggak 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 bisa oke baik mungkin ada yang lain yang apa namanya kasus apakah available oke kita mau minta Dion apakah Dion bisa bisa pak dari mana pak dari itu kenaikan kristus oke ini kan kristus kesurga adalah tanda bahwa para pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan untuk ini mereka harus menunggu sebelum mereka masuk pada pekerjaan mereka oke sampai situ dulu Dion jelas ya saudara-saudara disini dijelaskan untuk masuk pekerjaan kepada pekerjaan mereka ya dikatakan pekerjaan seumur hidup ya nah mereka harus apa kecuran roh kudus ya jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu tanda ya pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan jadi penting itu bukan cuma peristiwa oh Tuhan harus balik ke surga bukan seperti itu jadi itu adalah salah satu persiapan salah satu hal yang Tuhan lakukan untuk nanti menerima pecuran roh kudus dan itu disebut berkat surga oke Dion lanjut ketika Kristus melewati gerbang surga dia dinobatkan di tengah-tengah kemujaan para malaikat pasti pasti karena apa namanya malaikat lihat keajaiban yang terjadi dan halal yang malaikat tidak mengerti akhirnya apa ketika Tuhan kembali ke surga penyambutan ya yang terjadi apa dikatakan disini apa dia di dinobatkan di tengah-tengah pengujaan para malaikat oke thank you Dion lanjut segera setelah upacara ini selesai roh kudus turun ke atas murid-murid di arus yang deras atau kaya dan Kristus memang dimuliakan bahkan dengan kemuliaan yang dia miliki dengan Bapak dari segala kekekalan nah ini peristiwa ini hal yang terjadi jadi waktu itu waktu Yesus katanya masuk di gerbang surga dia dinobatkan di tengah-tengah para malaikat pemujaan terjadi pada waktu itu nah jadi ketika Yesus naik ke surga ikutipan sebelumnya kenaikan Kristus ke surga adalah tanda para pengikut harus menerima berkat yang dijanjikan nah waktu Kristus ada di surga dia masuk ke gerbang surga nah saat itulah apa dia dinobatkan dan saat dia dinobatkan segera setelah upacara ini selesai jadi ini disebut apa upacara as 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 ceremony was complete selesai apa roh kudus turun ke atas murid-murid dengan apa dikatakan di bahasa inggrisnya dia bilang apa ini the disciples descended upon the disciples in reach current kalau saya mau diving saudara-saudara saya cek arus dulu current ini arus saya pergi cek bisa dengan dari atas kapal dengan lihat apa namanya perlengkapan elektronik kita lihat dari satelit kecepatan arus berapa dia naik turunnya berapa bisa juga ada panduan melalui buku arusnya berapa berapa note berapa note dan saya pada akhirnya yang menentukan oh sekian note ini kita masih bisa diving nah ini saya mau kasih gambaran ilustrasi tentang dasyap jadi kalau di komodo itu karena dia channel dia apa namanya channel apa bahasa Indonesia selat karena dia selat jadi arus arus yang arus pasang dan arus pasang dan arus turun itu keras sekali saudara deras sekali jadi untuk menentukan kadang-kadang kita diving di tempat yang disebut sea mount atau atol itu karang di bawah laut dan saya sebagai seorang apa namanya guide seorang master saya harus tentukan kita bisa menyelam di sini atau tidak dengan kecepatan arus berapa kita bisa menyelam dan kualifikasi grup diving saya orang-orang yang saya bawa saya harus tahu dia experience atau dia advance atau dia beginner itu saya harus tahu di arus mana yang saya harus bawa dan pengalaman saya arus tercepat yang pernah saya turun waktu di komodo itu adalah sekitar 5 knot 5 knot itu kencang sekali jadi waktu turun harusnya kita ada di poin itu waktu kita turun harus ada di titik itu di kedalaman sekitar ya aduh 5 meter tapi karena kencangnya arus saya pun tidak sampai di situ baru grup saya terpisah jauh ada yang tendang arus ke dari kedalaman 20 ditendang naik lagi ke permukaan saking kencangnya arus dan waktu saya turun sampai di bawah tidak sampai di titik yang harus saya turun saya lihat ke belakang grup saya sudah tidak ada saking kencangnya arus saya lihat ekspetasi kita waktu itu kalau turun itu namanya split point dimana arus terbelah arus terbagi biasanya disitu ikan banyak sekali saudara-saudara waktu itu kita turun saya lihat kualifikasi diver saya mereka experience semua dan saya tanya kalian mau turun arus kecepatannya sesekian note mereka bilang ayo kita turun dan akhirnya kita lakukan yang terjadi mereka ditendang jauh saya turun tidak sampai di titik dan saya sendiri disana dan saya tidak melihat ada ikan di split point itu saking apa derasnya saking derasnya arus itu lima note untuk menyelam itu gila harusnya saya mau bawa pikiran kita kepada enriched current bagaimana arus roh kudus yang dicurahkan yang selama ini dikatakan di kutipan di atas ditahan-tahan itu tercurah bahkan seperti apa tadi suaranya seperti angin yang kencang memenuhi tempat para murid-murid di waktu itu aperum jadi dahsyat sekali peristiwa itu saudara-saudara dan dikatakan apa kristus dimuliakan bahkan dengan kemuliaan yang dia miliki dengan bapak dari segala kekayaan ini peristiwa sebenarnya kutipan ini disinilah puncaknya kita lihat di awal-awal tadi kutipan sebelumnya sudah dibilang bagaimana ciri-ciri peristiwa apa yang terjadi bagaimana murid-murid itu dalam persekutuan dan disini inilah yang terjadi waktu ada upacara di surga ketika kristus balik ke surga dan setelah upacara selesai roh kudus secara penuh dicurahkan dengan apa namanya enriched current oke dia masih boleh lanjut di pencurahan pentakos pentakos pencurahan pentakos adalah komunikasi surga bahwa pelantikan penubuh setelah dilakukan oke sampai situ dion di ano lagi di empower lagi ada apa namanya ada apa namanya pelantikan di surga apa bahasa inggrisnya di anointing apa bro anoint 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 diurapi diurapi aduh itu bahasa yang kita mencari dari tadi thank you joy diurapi nah jadi pencurahan pentakos adalah komunikasi surga bahwa pelantikan penubusan telah dilakukan thank you lanjut lagi dion dia menurut menurut janjinya dia telah mengirimkan roh kudus dari surga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa dia sebagai imam dan raja menerima semua otoritas di surga dan di bumi bawa lagi pak dan dia yang diurapi atas umatnya aduh dion kalau diurapi ada pertanyaan atau tanggapan jelas ya jelas ya jadi janji Tuhan dia penuhi kepada murid-muridnya dan itu menjadi satu sukacita oke ada yang mau kasih masukkan dan pendapat silahkan iya kak mau tambah iya waktu itu dia kan 40 hari di dunia sebelum dia naik ke surga jadi sudah 40 hari 10 hari dia di surga baru ada acara makanya kan Vekos itu kan 50 ya 50 dari kebangkitannya 10 hari di bumi Sunday juga itu acara pelantikan sekarang akan menjabat sebagai imam besar makanya di dunia ini sebelum jadi imam besar tapi dulu kan imam besar terus dia juga diurapi sebagai raja nah kenapa acara pengurapannya satu kali satu imam besar satu raja karena sudah tugas Tuhan Yesus selesai sebagai imam besar dia akan menjadi raja kan mau jemput dia punya jadi acara pelantikannya satu kali dan selesai pelantikan itu di anoint dulu anointnya itu kan pakai minyak ya ya holy spirit jadi acara itu dia di anoint dan holy spirit itu juga Tuhan Yesus di anoint pakai kalau di dunia ini kan pakai minyak jadi di anoint Tuhan Yesus minyak itu juga diturunkan kepada murid-murid Tuhan Yesus dalam lambang apa kloven api yang rohku waktu itu turun murid-murid sudah tahu bahwa Yesus punya apa juga itu sudah apa penembus pelantikan itu sudah selesai telah dilakukan gitu kak jadi sekali peristiwa itu oke kak thank you peristiwa penting sekali ya waduh jituhan dan seperti yang tadi saya bilang bahwa perjantuan sangat struktural dan tidak ada yang sia-sia dan sangat jelas dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain dan itu bermakna maknanya sangat dalam thank you jadi waktu pengurapan itu dia mulai pekerjaannya sebagai imam di keabah surga oke apakah wanda available untuk kutipan kita yang berikut bisa kak bisa kak dan oke dan disana nampak bagi mereka bahasa lidah seperti api dan itu melekat pada masing-masing dari mereka dan mereka semua dipenuhi dengan roh kudus dan mulai berbicara dengan bahasa lain ketika roh memberi mereka ucapan sampai situ dulu wan-wan gimana wan jadi inilah reaksi yang terjadi setelah roh kudus itu dicerahkan kepada mereka mereka punya bahasa itu lidah mereka sorry bagi mereka bahasa lidah seperti api dan melekat pada masing-masing mereka dan mereka semua dipenuhi dengan roh kudus dan mulai berbicara dengan bahasa lain jadi mereka dikuasai roh kudus sehingga mereka bisa berbicara dengan bahasa lain dan memberikan ucapan jadi bukan mereka sendiri yang berkata-kata lagi tetapi roh kudus yang berbicara melalui mereka dan mereka bisa berbahasa berbahasa yang lain jadi dari sini tidak ada dibilang yang dibuat-buat semua terjadi secara alami bagaimana besar kuasa Tuhan yang sudah memenuhi seseorang itu dan dia akan berbicara dengan bahasa yang yang Tuhan kehendaki apa yang dia mau katakan kalau kita kan sekarang Bible study kita belajar oh ya firman Tuhan itu bilangnya begini bilangnya begitu tetapi begitu kita kecuran roh benar-benar lain memang Tuhan yang berbicara melalui kita kepada orang lain tidak ada lagi yang kita mau istilahnya mau buat-buat atau kita mau dari diri kita sendiri begitu itu sebelum lanjut wan thank you ya wan atas masukannya jadi disini kita lihat bahwa sebenarnya bahasa roh itu akan terjadi pada waktu nanti kecuran roh kudus ya jadi tidak ada bahasa roh yang terjadi saat ini dan syarat-syarat bahasa roh kalau di pelajaran apa namanya kita ambil kependetaan itu salah satu syarat bahasa roh adalah bahasa roh itu bahasa yang bisa dimengerti jadi di waktu saat ini ada banyak orang-orang yang berbahasa roh dan bahasa itu tidak dimengerti karena saya alami sendiri di hadapan saya sahabat saya datang mendoakan saya sementara berdoa dia komat kami dan setelah selesai berdoa dia klaim bahwa dia berbahasa roh dan dia punya karunia itu kita sepakat kita sudah belajar bahwa roh kudus yang turun ini adalah roh kristus sendiri roh bapak sendiri jadi yang Anda jelaskan tadi roh kudus yang menjelaskan bapak yang menjelaskan ya Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan itu bukan siapa-siapa dan itulah dan inilah kebenaran jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang caranya adalah bahasa yang dapat dimengerti nanti kita lihat kutipannya di bawah lebih jelas lagi jadi bukan bahasa komat kamit kalau orang komat kamit itu bukan bahasa roh itu kayak Wanda bilang tadi bukan dibuat-buat jadi kalau ada orang berbahasa roh lalu komat kamit itu bahasa yang dibuat-buat dan itu tidak sesuai dengan syarat dan kebenaran firman Tuhan oke bisa lanjut kita lihat lagi di dalam apa sih bahasa roh ini bagaimana tadi bilang ya siapa sebelum lanjut boleh bertanya silahkan oke terima kasih kita pelajari dan kita juga sering dengar ini ya oke sekarang kita belajar seperti kita masukkan kita punya materi seperti kita masukkan di bank di bank kita punya pikiran kita belajar nanti saatnya kalau ada orang bertanya itu akan roh kudus ingatkan apa yang kita pelajari apakah itu termasuk bahasa roh yang sekarang kita belajar ini atau sama sekali memang ini kan dibilangkan bahasa bahasa entah bahasa misalnya oh nanti saya dibawa ke New Zealand New Zealand bahasa mereka saya dibawa di Ethiopia itu bahasa akan bahasa mereka tergantung dimana lokasi apakah itu juga termasuk thank you pertanyaan yang bagus sekali ya ini pertanyaan saya dulu loh dan jujur saya belum dapat jawaban ada yang bisa bantu saya kayak pertanyaan ini bagus sekali halo kak ini baru menurut saya jadi mungkin mesti ada petipan yang harus jadi itu bukan bahasa roh ya bahasa roh bukan maksudnya iya memang betul roh kudus akan mengingatkan kita ya misalnya di hal-hal tertentu tetapi yang dimaksud dengan bahasa roh bahasa yang kita walaupun misalnya ada di hadapan kita ada misalnya ada tiga ada dari Itali ada dari Amerika mungkin atau dari mana saya bicara saja saya bicara dengan bahasa saya mereka itu bisa mengerti itu baru bahasa roh jadi mungkin dia punya kak Iglis pertanyaan kan apakah itu termasuk bahasa roh untuk mengingatkan bukan ya menurut kita harus ada perbedaan di situ roh kudus memang yang mengingatkan tapi itu namanya bukan bahasa roh mungkin ya terima kasih kita oke Joy ya ya kak jadi kita lihat dulu di peristiwa Pentecost kan dibilang di situ waktu mereka kecurahan roh kudus mereka mulai berbicara dan mereka speak other tongues jadi speak other tongues adalah mereka berbicara bahasa yang lain let's say kita suka kasih contoh let's say kita bicara bahasa Indonesia tapi orang-orang orang-orang di Rusia akan mengerti kita punya perkataan dan kalau misalnya kita semua sudah kecurahan roh kudus ya kak sebentar kecurahan roh kudus jadi mau ditanyakan apa mau dibahas apa karena masih ingat roh kudus itu kepada semua kebenaran kan tadi dibilang itu ya yang sebelumnya jadi kalau kita sudah kecurahan roh kudus kita tahu semua kebenaran kita akan beritakan kebenaran yang Tuhan beritakan untuk orang selamat dan kalau kita bahas pelajaran wahyu 18 sebelumnya itu yaitu kebenaran apa yang harus kita berikan kepada orang-orang di saat itu adalah kebenaran tentang hari sabat kan karena itu yang menjadi great controversy Ellen White bilang jadi kita semua akan diingatkan akan diingatkan dengan pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari jadi makanya kalau kecurahan roh kudus itu sangat dahsyat sekali semua kan dia bilang roh kudus akan membawa kita kepada to remembrance akan kita ingat semua pelajarannya kita ingat semua jadi semua kebenaran yang kita perlu tahu kita kita tahu karena kita semua dicurahkan dengan roh kudus jadi yang kita tahu sih yang waktu kecurahan roh kudus itu dibilang speak other tongues ya gitu jadi apakah pengertian speak other tongues itu yang orang-orang bilang itu bahasa kita kita gak tahu tapi kalau yang Ellen White bilang itu speak other tongues waktu kecurahan roh kudus itu mereka berbicara bahasa bahasa yang lain karena apa disini dibilang karena roh kudus sendiri yang kasih mereka berbicara seperti itu gitu loh jadi itu kak kita cuma tambahkan itu thank you halo ya oke silahkan halo ya Dion ya Engkel kita cuma tambahan sedikit mengenai pernyataan Kalali tadi bagaimana kamu terang baca di kisah 2 ayat 6 mulai dari ayat 6 coba Dion baca kisah 2 ayat 6 boleh dibuka jika Engkel Halo Dion baca aja Dion oh iya kita baca oke jadi dibilang disini ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri lalu dibilang mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata bukankah mereka semua itu yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita kita orang partia media elam penduduk Mesopotamia Judea dan Kappadocia Pontus dan Asia Virgia dan Panfilia Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan kirene pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi orang Kreta dan Arab dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri berkata-kata jadi bahasa roh itu mereka berbicara jadi pada waktu itu orang rasul-rasul pada zaman itu berbicara sesuai bahasa Galilea mereka tapi orang-orang penduduk-penduduk yang berkerumun di situ pendatang-pendatang mereka mengerti dengan bahasa mereka sendiri terima kasih ya itu thank you Diona tambahan yang baik ya tadi itu juga yang apa namanya persis yang Joyce sudah sampaikan jadi mau ada dimanapun bahasa yang keluar itu ya karena roh yang berbicara di dalam kita dan roh itu adalah Tuhan orang-orang yang tidak sesama bahasa dengan kita mereka paham mereka mengerti ya artinya waktu saya ada di Rusia saya berbahasa Indonesia dan mereka memahami dengan apa yang saya bilang dengan bahasa mereka begitu Diona kalau sesuai ayat ini jadi saya bicara mereka paham dengan bahasa Rusia nah jadi ini sejauh ini ada dapat memasukkan dan saya mau tanya ke Edis bagaimana kalau ke Edis apakah ada di samping bertanya itu apakah ada satu pemikiran yang bisa di utarakan iya wow amazing ya thank you semua jawabannya itu completed each other dan ya tambahan dari Alkitab ya itu luar biasa ya jadi gak ada alasan untuk kita bilang ah nanti kan kita akan dicurahkan roh hudus yang berbicara anyway saya cuma dipakai loh jadi saya gak perlu belajar di answer is no kita harus belajar dari 0 ke 1 ke 2 sampai seberapapun itu nanti roh suci akan tambahkan dan bahkan roh suci akan terjemahkan ke bahasa mereka masing-masing wow perfect oh gemeter saya nih wow thank you terlalu indah ini terlalu beautiful dan wow teman saudara jangan takut oke jangan takut dan apapun yang kita punya sekarang akan ditambahkan there will shall be added unto you thank you thank you jadi begini ya kayak kalau konteks itu tetap kita harus belajar dan roh kudus yang mengingatkannya itu benar tapi kalau konteks itu dibawa kepada begini saya harus belajar 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 supaya saya bisa menjawab nanti pertanyaan para penguasa dan para raja-raja inilah apa namanya salah realnya kesalahannya jadi kita bukan belajar untuk nanti kita mampu menjawab untuk nanti kita mampu apa namanya meng-counter setiap pertanyaan itu disini kembali lagi ke pelajaran dasar kita righteousness by faith dimana kita dimana kita bukan apa-apa tapi kita sangat perlu belajar ya dan pada nantinya seperti yang tadi sister Gladys ungkapkan bahwa akan diingatkan akan ditambahkan sampai kepenuhannya tadi di atas di atas di atas dibilang apa di kutipan semua kebenaran ya ini ketika dia roh kebenaran datang dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran jadi kalau belajar ya memang kosong kalau enggak belajar ya memang enggak ada apa-apa saudara kalau kita tidak belajar kita tidak tahu tetapi kalau kita motifnya belajar supaya kita mampu nanti menjawab di harapan penguasa-penguasa disinilah letak kesalahannya tapi kalau kita belajar roh kudusnya akan mengingatkan kita nanti dan semua kebenaran akan diberikan kepada kita dikatakan semua kebenaran akan diberikan kepada kita hal itu yang akan nanti jelas kepada banyak orang yang rindu datang kepada Tuhan oleh sebab itu ketika karakter Kristus dilihat kecurahan roh kudus mencapai kepenuhannya berapa ribuan orang ya dalam satu hari dikatakan datang bertobat kepada Tuhan terima kasih atas pertanyaan yang baik dan masukan-masukan jawaban yang sudah diberikan semua adalah jawaban Tuhan oke baik saudara-saudara kak opin ya ada lagi silahkan ya kak ada waktu lagi diskusi ini terlintas kita punya pemikiran seperti ini kalau misalnya bukan misalnya ini reality mau kabarkan kalau rosisi sudah turun secara penuh kita bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain dan LNW bilang kan kita akan lakukan pekerjaan yang sama waktu pentakos murid-murid bisa melakukan mujizat dan segala macam itu kalau kita langsung terlintas kita punya pemikiran sebenarnya kalau ini bukan sebenarnya reality-nya waktu pentakos akan terjadi di saat kita coba kita pikir orang sebenarnya itu bisa ter apa ya 10-12 orang pun yang kecurahan roh kurus itu bisa melakukan tugasnya kalau roh suci kepenuhan ke kita karena kalau saya bicara misalnya saya bicara sekarang saya satu orang misalnya saya bicara bahasa Indonesia orang Cina orang Rusia orang Belanda misalnya gitu mereka bisa ngerti ya kita punya bahasa nah kenapa istilahnya kenapa Tuhan masih menunggu sebegitu lamanya sedangkan dia bisa misalnya gunakan hanya mungkin 5 4-3 untuk accomplish ini pekerjaan karena jawabannya itu di dua Petrus itu dia itu panjang sabar itu dan dia tidak mau satu orang bun binasa aduh jadi kayak kita langsung aduh Tuhan terima kasih Tuhan punya panjang sabar karena kalau mau pikir-pikir pekerjaan Pentaco sangat luar biasa kenapa istilahnya Tuhan tidak gunakan 50 orang pun istilahnya kalau dia punya pekerjaan biasa itu Tuhan bisa accomplish orang kalau begitu ceritanya batu juga bisa pakai kenapa kak batu-batu juga bisa pakai berbicara batu-batu iya jadi istilahnya Tuhan punya kuasa sangat dasyat dia bisa gunakan hanya orang tapi kenapa sampai sekarang belum terjadi itu karena dia punya suffering dia punya love dia langsung jadi Tuhan memang dan dia mau untuk kasih kesempatan untuk dia punya karakter dia kesempatan orang juga semua untuk bisa experience di hari yang oh man amazing sekali jadi tujuh Tuhan thank God it just come to my mind karena kalau pikir seperti itu memikirkan Tuhan itu kayak gak bisa tahan-tahan langsung kayak oh apa kayak terima kasih Tuhan you're so good memang benar-benar panjang sahabat Tuhan yang kita bisa lihat dan kasih Tuhan yang mana dia sebenarnya lagi tunggu toorang inilah saat waktu ini untuk orang benar-benar jangan siasakan waktu probation yang Tuhan berikan itu saja yang kita siapkan yukak op iya iyo silahkan iya ini mau tambahkan sedikit jadi memangnya ini panjang sabar Tuhan sehingga dia masih tunggu ya kita semua bisa kecurahan kudus jadi kenapa juga salah satu kenapa ini masih belum terjadi kecurahan kudus karena umat Tuhan ini masih bingung masih sibuk bukan masih bingung ya masih sibuk dengan mempelajari apa yang harus dijawab pada saat di pengadilan apa yang harus dijawab ini kalau ditanya apa harus jawab apa tetapi lupa untuk mempelajari bagaimana supaya kita bisa kecurahan kudus itu kalau bingung dengan pengetahuan ini pengetahuan itu supaya bisa jawab ini kalau ada yang tentang kita jawab ini tetapi untuk mempelajari sebagaimana supaya kudus bisa hadir kita gak pelajari itu kita abaikan itu padahal itulah yang maksudnya itulah yang bisa membuat kita tahu apapun kita terlalu peduli dengan hal-hal sepele begitu tetapi hal-hal yang memang betul-betul kita harus tahu kita kadang-kadang abaikan makanya kecurahan berputus belum sempat sempat ini kekabaran malaikat ketiga kita gak pelajari secara betul malah pelajari hal-hal yang bukan saatnya yang harus kita pelajari jadi ini terhuran juga jadi kita gak perlu pusing apa yang harus kita tahu ini supaya bisa jawab nanti jadi bukan itu bagaimana supaya kita bisa kecurahan terkudus itu dia terima kasih terima kasih ya bro terima kasih Joy poin-poin penting boleh Tuhan ungkapkan kepada kita dan setiap dari tadi saya lihat dari kita mulai Bible study itu selalu diungkapkan apa namanya karakter Kristus bagaimana Kristus panjang sabar dia menanti dan dia tidak mau satu pun tidak selamat dia mau seratus domba itu dia jaga tidak ada satu yang hilang itu kerinduan Tuhan kalau kita pakai konsep ini musuh-musuhnya pun Tuhan tidak mau apa namanya ada yang yang hilang jadi fokus kita yang seperti berada Lali bilang haruslah kepada bagaimana kita bisa kecurahan rukudus apa pelajari karakternya ya kita pelajari karakter Kristus karena ini yang lebih penting daripada hal-hal yang lain kita tidak akan pernah kenapa kita jatuh dalam dosa terus ya sodara buta kalau sodara merasa sodara tidak berdosa sodara buta kalau sodara sudah banyak mengalahkan apa namanya dosa-dosa sodara itu sangat sangat tersesat sekali sodara apalagi merasa bahwa dosa saya tinggal satu itu aduh betapa tersesatnya saya juga betapa tersesatnya merasa saya bahwa saya sudah kalahkan satu dosa misalnya saya sudah tidak marah-marah lagi saya sudah kalahkan itu sodara aduh ini pemikiran yang sesat yang saya akan tanam dalam pikiran kita tidak seperti itu kita harus belajar karakter Kristus bagaimana kita bisa menang daripada dosa marah karakter Kristus yang bisa kita lihat dan itulah panduannya apa bahasa Inggrisnya role model itu panduannya itu contohnya disitu bukan hal lain sodara mau belajar kejadian sampai wahyu dan itu penuh bahkan ayatnya sodara hafal tapi kayak yang Brother Roy singgung di awal tadi fokusnya bukan kepada Kristus tetapi kepada pekerjaannya itu tetapi kepada liturginya kepada menghafalnya itu itu bukan pandangan kepada Kristus dan itu tersesat wow puji Tuhan diungkapkan bagaimana kita harus memiliki karakter Kristus panjang sabar sebagaimana Bapak sabar dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita sepanjang hari ini kutipan terakhir saya mau baca roh kudus mengambil bentuk lidah api bersandar pada mereka yang berkumpul ini maksudnya kita maksudnya kita kayak lidah api berarti api dong ya nah sodara ada masukan ya kutipan terakhir baik sebelumnya saya lanjutkan dulu ini adalah lambang hadiah yang kemudian diberikan kepada murid yang memungkinkan mereka untuk berbicara dengan bahasa yang lancar yang sebelumnya mereka tidak kenal jadi gimana ya saya tidak belajar bahasa Rusia tapi saya bisa berbahasa Rusia dan orang Rusia paham muncul lalu apa karena apa kita roh kudus berbentuk lidah api ini dia apa rested upon those assembled ya bersandar kepada kita kepada mereka yang berkumpul ya yang memungkinkan mereka untuk bisa berbahasa lancar yang sebelumnya mereka tidak kenal saya gak bisa bahasa teopia tapi pada akhirnya saya menyampaikan itu dan orang-orang mengerti munculnya api menandakan semangat yang kuat yang dengannya para rasul akan bekerja dan kuasa yang akan menghadiri pekerjaan mereka saudara-saudara saya punya kerinduan ini boleh jadi bagian saya pribadi dan itu saat ini saya bisa rasakan betapa indahnya momen itu ya betapa kita kayaknya aduh beban semua dilepas saudara beban dosa semua beban pemikiran beban pergumulan aduh kok saya kalah terus dalam dosa ini kok saya marah-marah terus kok saya benci orang terus aduh dan hal-hal semua itu terlepas beban diangkat datanglah kepada kuhai semua yang berbeban berat pikulah kuk ya kuk Tuhan yang dipikul ini kayak aduh kalau kita pikul saya pernah pikul berat yang apa ada orang bilang itu karung strip hijau itu itu 60 kilo kalau sana mungkin ya kurang lebih ketika ditaruh di pundak aduh minta ampun dia punya apa berat saya berjalan terhuyung-huyung dan inilah keadaan kita sekarang berdoa Tuhan saya berdosa dalam hal ini saya bergumul supaya tidak jatuh lagi dan itu terulang ulang ini beban kehidupan yang berat masalah sana-sini tekanan sana-sini dari keluarga dari orang terdekat sahabat belum tekanan dari luar tekanan dari dalam aja udah bikin sempoyongan dan kita bisa terjatuh kalau kita tidak bersandar kepada Kristus bersandar kepada Tuhan bersandar bersandar kepada Kristus artinya bersandar kepada firmannya ketika kita sudah dengar firman itulah yang menjadi kekuatan buat kita untuk teguh berdiri itulah yang disebut bersandar kepada Kristus kita akan jatuh tergeletak puji Tuhan akhirnya bilang apa kita tidak jatuh sampai tergeletak karena Tuhan menopang ini Tuhan mau kita semua selamat saudara bayangkan di saat waktu itu beban semua lepas saudara yang ada hanya suka cita dosa saya diampuni jadi kalau ada yang merasa sebelum hari pentakos sudah tidak ada dosa saudara sesat saudara merasa sudah suci saudara sesat penuhannya hari pentakos tapi kapan kita belajar supaya tidak berdosa sekarang waktunya dan apa dan apa caranya supaya tidak berdosa pelajari karakter Tuhan karena Kristus tidak berdosa karakternya karakter yang tidak berdosa itu yang ditekankan puji Tuhan pelajaran kita pentakos hari ini lebih jelas dibukakan dan semua ini Tuhan yang berbicara kepada kita amin saudara-saudara ada yang mau kasih masukkan sebelum kita tutup kita punya 8 menit sebelum kita berdoa ada pertanyaan iya silahkan siapa mau duluan oke saya pertanyaan dulu tadi kan barusan diterangin kalau yang sudah merasa dirinya suci dan tidak berdosa lagi jadi kalau ada orang yang merasa tidak berdosa sebelum pentekos jadi sebelum pentekos sekarang kan belum pentekos jadi sekarang ini sudah merasa tidak berdosa jadi itu sesat jadi maksudnya tidak ada jadi semua orang ini berarti sekarang ini kita kan berdosa kan saya kasih statement sesuai dengan kutipan yang kita sudah belajar kepenuhannya di waktu itu iya ya dan kalau iya itulah pertanyaan saya maksudnya iya kalau kak Erli coba kak Erli pikir misalnya ya kak Erli saya tahu iya kalau saya merasa bukan merasa tidak berdosa saya ini merasa paling berdosa nah maksudnya maksudnya begini kak Erli coba kita bawa kepada misalnya kak Erli coba kak Erli renungkan sendiri ya ini saya sudah pernah renungkan kak Erli renungkan kak Erli bilang pikirkan bahwa kak Erli tidak berdosa aduh gak ada karena kita paling banyak dosanya berdosa terus jijik gak pemikiran itu jijik gak apalagi di mata Tuhan aduh saya merasa saya tidak berdosa aduh saudara-saudara sangat tidak alkitabia sangat apa self exalt saudara dan self exalt itu meninggikan diri itu adalah sifat lucifer iya coba aduh saudara aduh Tuhan tolong beri 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 karaktermu beri kepada kami ini apa namanya puasamu untuk punya karaktermu bahwa hanya engkau lah yang kami pikirkan Tuhan bukan diri kami bukan kami merasa lebih benar bukan kami sudah pintar bukan kami hebat bukan itu saudara aduh saya ada pertanyaan lagi kalau kita merasa tidak berdosa berarti sudah tidak ada roh suci lagi karena roh suci selalu menegur dosa kata-kata kita yang tidak sengaja saja sudah berdosa itu roh suci selalu mengatakan setiap saat pikiran kita yang tidak benar saja sudah berdosa roh suci selalu bilang jadi setiap saat setiap waktu aduh dosa lagi dosa lagi wah saya bilang paling banyak kali dosa saya di Tuhan saya minta ampun terus bagaimana ini saya bilang gitu walaupun kita pikirkan kita aduh kita sudah melakukannya tapi roh suci selalu bilang jadi kalau misalnya ada orang yang merasa tidak berdosa lagi sudah merasa raca berarti tidak roh suci aduh karli semua yang jawab firman Tuhan coba kita lihat firman Tuhan semua yang jawab jadi apa namanya segala sesuatu ada waktunya tetapi kalau kita tidak mau belajar tentang karakter Kristus kita tidak pernah dituntun kepada pertobatan kita tidak pernah dituntun kepada melihat kepada Kristus tadi joy singgung sering di waktu-waktu lalu juga semakin kita dapat ilmu semakin kita dapat pengetahuan semakin alkitab roh nubuat firman itu dibukakan kepada kita semakin kita merasa hancur itulah keberadaan kita ingat pelajaran kita righteousness by faith semakin kita merasa tidak layak dan itu kebenaran firman Tuhan doa siapa yang diterima oleh Tuhan publikan bukan orang farisi bukan alih taurat yang diterima yang dibenarkan tapi publikan apa doa publikan itu Tuhan saya tidak layak nah jadi saudara-saudara masih ada 4 menit berada lali silahkan lali kak erli by the way thank you ya pertanyaannya baik sekali dan itu mengingatkan kita menegur puji Tuhan ya 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 jadi memang bukan hak kita ya kalau bilang dia masih ada roh kudus atau tidak jadi kita jadi sebagai umat Tuhan sama seperti karakteris juga walaupun seperti itu kita tetap doakan semua mudah-mudahan roh kudus masih ada ya jadi kita tidak boleh bilang kalau dia mungkin dia ngomong seperti itu sudah tidak ada roh kudus dia jangan ya kita doakan semoga tetap ada roh kudus biar kita sama-sama semua bisa diselamatkan bukan cuma hanya kita atau mereka jadi kerinduan Tuhan Yesus adalah semua bisa apa diselamatkan nah yang kita mau lihat yang ada poin yang disini mau diambil yang di paragraf yang terakhir ini yang dibaca Kak Dolphin yang merah ini jadi ini dia bilang munculnya api menandakan semangat yang kuat yang dengannya para rasul akan bekerja dan kuasa yang akan mengakhiri pekerjaan mereka jadi ini kalau kita selama ini belajar Christ in me Tuhan lah yang akan bekerja di dalam diri kita inilah kecurahan roh kudus adalah 100% Tuhan lah yang bekerja di dalam diri kita mungkin sekarang kita lagi belajarkan Christ in me Christ in me tetapi belum full Tuhan yang bekerja inilah mungkin yang dinamakan sprinkle ya jadi sedikit-sedikit kita mulai mempelajari atau mempraktekan bagaimana Jesus lah yang bekerja tetapi kadang-kadang kita juga masih merasa stres aduh kita belum ini belum itu karena belum sepenuhnya Tuhan bekerja dalam diri kita kita masih sering mengandalkan diri sendiri jadi sepenuhnya jadi inilah yang puncak ketika Christ in me dalam hal sepenuhnya Christus bekerja dalam diri kita kita tidak pernah menganggap sedikitpun itu pekerjaan kita dan kita lihat ya ini murid-murid tidak pernah bilang oh ini pekerjaan saya karena saya 3000 orang bertobat karena saya karena saya bisa bicara banyak sekali yang bertobat tidak ada seperti itu tapi mereka bilang Christus lah yang bekerja dan ini kerinduan kita untuk kita alami walaupun sudah 3000 orang bertobat tidak ada sombong diantara mereka kita kalau 10 aja yang sudah bertobat atau 5 saja sudah bertobat kita pasti sudah senang aduh saya yang lawat-lawat dia makanya dia bisa bertobat tapi ini mereka ribuan tapi tidak ada kerasa sombong sedikitpun karena mereka merasa Tuhan lah yang bekerja di dalam diri mereka ini puji Tuhan ya jadi ini yang harus kita mulai pupuk sedikit-sedikit harus pingkel sedikit-sedikit sebelum kita dapat apa kepenuhan ya inilah yang harus kita ya kita tahu ya terima kasih puji Tuhan apa namanya Brother Lali thank you ya sudah jam 8 dan harapan kita semua biarlah apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini dengan kuasa pertolongan Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita ya dan boleh menjadi kekuatan kita untuk hidup bagaimana memiliki karakternya dan biarlah dengan pelajaran ini ya nama Tuhan yang ditinggikan nama Tuhan yang dijunjung nama Tuhan yang dimuliakan terpujilah nama Tuhan saya bawa dalam nama Yesus amin amin untuk menutup pelajaran kita apakah Sister Gladys boleh mimpin kita dalam doa tutup baik kak mungkin ada hal-hal yang ingin didoakan ya ya Terima kasih.